Hai Oke kita kembali lagi bersama saya di channel Biggaming Oke di video kali ini kita akan membahas mengenai SP Han ya ya enggak terbaru sih tapi ya baru saya dapat can ini adalah SP Han yang sebelum itu ya ini ada event biasa ya lantern ya dan untuk skin pedas event kali ini adalah Yojoon Yojoon dan saya tebak ya sebenarnya kalau kalian main Yojoon ya sebenarnya berdua aja sih karena untuk skin di game ini itu enggak menambahkan apa-apa guys jadi enggak masalah kalau Sultan itu full skin seperti game-game sebelah ya kalau punya skin dia nambah tebak ini enggak enggak kayak ML ya dan kekalian yang eh shopping-shopping disini sangat pot sekali karena apa karena dia kalau kalian enggak tahu apa yang dibeli ya beli aja disitu ya Nah seperti hal biasanya ya ya saya pernah daily ya ya cuma event-event doang sih untuk event login terus log off ya seperti itulah tuh permainan saya ya jadi jangan heran untuk eh apa ya saya itu nggak pernah online lama ya jadi kita akan mereview Hero India yang sebenarnya Hero ini benar-benar sangat OP ya benar-benar sangat OP selain guancu kalian eh mungkin saya ada kemisingan ini terlebih dahulu lain aja karena ini bukan tipe pursuit ya bukan help tipe pursuit tapi tipe-tipe seperti jampe gitu ya kenapa kalau yang terbiasa itu api dia tetap bisa skill terpengar tapi ini itu dia bisa skill tapi harus bisa teh HP 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 nya ya karena dia di convert semua alhapik untuk skillnya nah sama ini ya bisa dilihat eh mona skillnya dia konsum al-anger and virus 140% ya al-anger dan setiap konsumsi al-anger itu menambahkan 6% tipe-tipe-tipe ya dan untuk dilihat dari telurnya telan ini ada seperti harinya biasa ya lebih biasa ada wu ada show atau way ada han ada jin dan juga ada ada SP hat jadi kalian pilih saja sesuai selera ya enggak perlu harus ini itu kalau kalian suya pilih hasil kalau wu ya wilayah gua kalau kalian enggak pilih apa-apa lebih baik pakai sphat karena jin itu harus ada efek ton dan lain-lain jadi kalian harus punya panan ataupun pun pun ataupun yang lainnya yang ada efek-efek tersebut ya dan untuk ke asian satu bisa dilihat itu before casting skill kecuali pursuit dia akan meng-convert semua HP dia ke dalam hangernya setiap 10% HP dia akan nambah satu hangernya jadi kalian kalau full HP di kamu akan nambah 10 hangernya dan dia skillnya per hangernya itu nambah ada direct damage jadi kalian kalau 10 persen berarti 10 kali 30 persen direct damage ya dan untuk asian duanya itu adalah meng-convert divine armor ke dalam hangernya Oke untuk ini mungkin kalian bertanya-tanya ya ya kalau eh semua comfort bukannya rentan ya Nah kita nanti lihat saja untuk solusinya ya sebenarnya enggak rentan sih beda sama guanyu bener deh untuk yang ini beda sama guanyu nanti bisa dilihat Oke kita langsung saja buka boxnya ya ini ada box limit break divin test ya kita buat 99 buat apa ya buat limit tracer ya kita langsung saja pilih yang V nya kurang berapa dia eh oke ini nggak bisa ya nah ini kita akan membuat yang V ini full full build ya walaupun nantinya ya saya sudah cek itu eh apa ya namanya wario skornya kurang satu ya kurang satu jadi nggak maksimal tapi nggak papa nggak masalah karena untuk yang V ini adalah tipe-tipe yang seperti yang V biasa ya ya akan lebih kuat ketika HP dia melemah gitu ya Nah seperti ini ya untuk sini kita coba ganti bencang berarti kita tukar-tukar eh apa ya tukar resource kewenyang jadi jangan lupa untuk ke nge-revive ya untuk eh sphan kalau kalian main sphan itu untuk nge-upnya itu diharus sama gitu ya saya lihat itu banyak ya pakai guanyu eh untuk nge-upnya itu pakai guanyu juga itu keliru ya kalau kalian main guanyu ya untuk hero selanjutnya jangan sampai kalian pilih guanyu lagi pilih pilih yang hal lain gitu ya karena mungkin untuk eh apa ya mungkin ya mungkin saja untuk bone hero itu mungkin ada yang apa ya nyantol di sphan ya gitu ya kalau juga beda-beda nanti apa ya di bonnya itu kadang ada yang sphan kamu pilih semua hero sama jadi kerugian buat kalian oke nah ini tadi saya lihat buat untuk yang V itu ada bone nah ini ada bone tcg ya jadi kalian jangan apa ya jangan pakai tcg di ini ya karena saya sudah ada cukup ya ada sisa satu jadi saya silakan tcg ya oke the scan 2 untuk ateknya sekitar 4juta ya untuk mudahnya ya ini belum lipid ini yang kurang ya ya malah saya sih untuk budek sih tapi nggak apa kita langsung saja buka warior scrollnya yang ini kurang satu ya oke langsung saja kita buka warior skornya jadi dilihat ya semua hero sphan ataupun sphan ya mungkin ya para di jin itu juga ada juga jit juga jadi kalau sphan itu dilihat-lihat ya untuk hero jinnya ya kadang ya ada yang sama ada yang beda gitu ya Nah ini ini ya berarti ateknya kurang-kurang satu ya kalau ada satu tuh gigi gitu ya walaupun yang untuk divin armonia sudah ada ya 17 juta ya kita pasang-pasang ya yang belum ya tentu video ini mungkin cukup lama ya ya karena kita apa ya dari awal ya dari awal ngebuild dari awal gimana cara ngebuildnya gimana cara eh apa ya yang cocok dia strategi yang cocok nanti kita coba-coba soalnya gitu ya nggak langsung ke arena ya kita coba-coba dulu ya oke di sini saya coba untuk yang namanya ini ya heavenly burst ya dan juga untuk crescent of mind ya karena apa-apa manajibus itu menambah divin armon ketika HP kita berkurang banyak berkurang 50% ke bawah jadi sama halnya untuk yang V itu yang V itu kalau nggak salah itu ngeconvert semua HPnya ya jadi kalau HPnya satu maka divin armonia akan muncul gitu ya kita coba-coba dulu aja nggak apa-apa ya untuk coba-coba ya ini pasang saja pasang semua nah untuk eh ini bisa 7.500.000 ya karena saya sebenarnya mau kamu ya tapi belum ada VR ya volkanorek belum ada ya jadi saya coba pakai pangtong saja pakai pangtong kita coba eh oke kita pasang-pasang apa ya kita pasang eh satekim ya ya Sariwood seperti itu ya sebenarnya kalau buka-buka satekim terus bikin-bikin dulu ya pakai enggak kalau nggak kepakai ya rugi juga sih kalau satekim juga sih kalau satekim gold nggak kepakai nanti kita coba ke yang V ya eh coba lihat eh apa namanya Insignia nya ada seperti ini ya nah untuk ke Insignia nya kita kalian menyesuaikan saja ya menyesuaikan karena untuk setiap Insignia karena DPS itu semuanya sama ya semuanya sama ya kalau kalian yang punya aslinia gold ya juga menyesuaikan saja ya mungkin disini untuk eh apa ya ini ya periap ya periap ya periap galidum eh periap ya periap Destiny ya itu cuma segitu ya enggak terima kasih sebenarnya akun ini oke bisa dilihat eh apa yang kurang ya untuk posisi seperti ini aja karena yang V ini sebenarnya butuh.g ya tapi untuk unlock strategim ya mending saya buat anak itu ya formation ya eh oke kita langsung ke reinforcement aja ini aja tiga per 12 karena untuk yang V ini sebenarnya cukup mudah untuk eh apa ya bonnya ya bonnya itu kalau kalau nggak salah bisa full ya kecuali satu sih salah satu yang empat-empat hirup yang biasanya itu kita untuk eh yang V ini cukup lumayan yang untuk di sini ya hai oke kita pasang sang rubei eh sudah enam ya macam-macam Oh sudah 7 per 12 bagus sih kalau sudah 7 per 12 untuk hero sekelas SPH tuh sudah bagus ya Kenapa kebanyakan itu kalau hero gold SPH atau jen itu biasanya tuh paling mentok itu cuma keempat ya 4 per 12 ya karena untuk bunya itu sama-sama hero sama vaksin ya sama vaksin karena yang V itu termasuk ya vaksin-vaksin suh jadi cukup mudah untuk cari bonnya ya samanya ini ya bencang itu cuma yajun saja sih yang lainnya semuanya itu semuanya itu jen jenis hero jadi ya worth ya untuk kalian mainkan ya jadi untuk sisa dari ini kita eh ya pakai untuk pantong ya Oke lumayan ya untuk nambah CP nya kita lihat untuk ateknya dari 7 juta jadi oke jadi 8.500.000 iya lumayan untuk warrior scroll yang nggak kebuka satu ya kalau warrior scroll yang attack nambah satu ya sangat OP gitu ya beneran deh nah ini saya coba ya ini ya enger ya anak kita coba untuk main yang V itu pakai simai Insignia ya Nah ini saya kita lihat nanti apakah ketrigger ya karena untuk simai itu enger 7 baru bisa skill ya tapi yang V ini konsum semua HP menjadi enger nah apakah bisa untuk ketrigger simainya Oke kita lihat lihat nah ini saya coba ngelawan dami ya karena kita mencoba nah ini ya ya ternyata enggak ketrigger ya dia cuma basic attack ya tadi untuk engernya cuma enam dan dia tidak ketrigger untuk asken satunya ya jadi untuk yang V nya ini kita coba lihat ya di round kedua dia usah engernya 9 apakah dia konsum yang semua HP nya nah engernya nambah 19 ya jadi ini nah sampai 14 juta DMG loh ya 14 juta DMG sekali skill ya jadi untuk percobaan pertama yang V pakai simai Insignia itu enggak ketrigger ya kalau angernya enggak 7 ya Oke kita sekarang coba untuk simai Insignia lepas ya Insignia simainya lepas dan apa ya apakah yang V ini dvd-nya sebesar yang pakai simai Insignia kita coba terlepas aja ya seadanya lah untuk senjeng apa-apa Oke kita coba lagi ya Nah walaupun ini eh saya ingin menambahkan di babi ya bahwa dari pangtongnya pangtong di break drop dua berat itu nambah bahwa crit DMG ya bisa nge-stack ya jadi kita coba yang V ini eh turnnya di akhirnya kita coba ya kita coba-coba aja sih untuk cek yang V ini sih karena untuk yang V ini kalau gak pakai simai apakah sebarbar pakai enggak simai Insignia apa enggak Oke kita coba ya sebenernya menurut saya pangtong nggak terlalu berjirat deh memang apa kata itu cakep board buat buf ya crit DMG dan DMG nah bisa dilihat ya cuma 4 juta dia dia konsum semua enger cuman DMG nya 4 juta dari tadi yang kemak yang tadi itu pakai simai itu kalau ke trigger itu sampai 14 juta ya ini dia sampai 14 juta bahkan tiga kali lipatnya jadi untuk menurut saya yang menurut saya untuk yang V ini lebih buat pakai simai Insignia tetapi harus catat dengan catatan yang akhirnya harus mencukupi ya harus mencukupi kalau enggak mencukupi ya jangan sampai ya kita coba lagi ini kita coba eh yang V tanpa Guato Insignia ya karena di Asken satu itu yang V nya itu convert semua HP HP dia kalau enggak pakai Wato Insignia kita lihat saja ya kek dikonsum semua enger ya cuma 4 juta indah dilihat ya untuk yang V nya itu nggak ngereken enger nggak ngereken HP ya jadi Wato Insignia sangat membantu yang V dalam menambah HP nya berpindah dengan guanju guanju itu kalau skill walaupun pakai Wato Wato Insignia itu enggak nambah HP dia ya nggak ngereken HPnya bisa bahkan ngehil pun nggak bisa dia tetap HPnya segitu ya jadi untuk nambah HPnya itu dari kalau bisa dari kuda ya dari kudanya yang siapa yang kuda puni itu bisa menambah HPnya ya dan ini kita coba untuk pakai yang V tetapi dengan catatan kan engernya harus lebih dari 7 makanya saya pakai brutality karena brutality itu nambah dua enger ya nambah dua enger kalau musuh itu main enger ya tiap main enger satu maka nambah plus enger satu jadi disini saya coba pakai di depan ya kita coba langsung saja ke pvp oke dan sebelumnya kita setting dulu ya ingat ya kalau kalian setting ini kalian kalau main tank sesuaikan dengan ininya ya kalau nggak main tank kalian berbari aja is kiranya mana yang bener-bener apa ya bener-bener ke efeknya itu sangat bagus ya dan disini yang sangat bagus itu hanya SP hanya setiap setiap nambah additunan enger ya tambahan enger dia akan nambah tiga puluh tiga persen dmx pertambahan enger tersebut kalau tadi ada 19 enger yang tambahan berarti 19 dikali tiga itu ya sekitar 50% tidak dmx oke seperti itulah kita coba langsung ke pvp kita ges ke arena oke oke kita ya kalau main ini ini ya harusnya pakai.gaya yang V ya karena Jojen itu ngeselin juga Hai Jojen ngeselin basicnya juga ngeselin ya kalau nggak pakai tank itu nggak bisa ngeser debak lebih dari Jojennya jadi bagusnya itu pakai kode Oh iya saya lupa ya untuk eh kalau tadi strategi Brutality harus pakai yang namanya pet macan kalau nggak pakai pet macan ya keterikir tadi ya soalnya di tim kita itu enggak ada tim yang ngeredus enger jadi ya enggak nggak word gitu ya Oke kita ganti saja ini ya paus ya paus ganti white tiger macan kita lanjut aja tes ya tes aja Oke kita coba yang lebih mudah dulu ya kita lu coba cek saja oke di sini ini ada dua depan ya enggak masalah ada dua depan nah ini pertama di enger enam ya di enger enam nah akhirnya nabah delapan ya enggak masalah delapan berarti delapan nanti tambah 19 nah tambah 14 langsung tewas gitu ya langsung tewas dan untuk Insignal huatonya langsung nge-regen semuanya HPnya walaupun di akhir satu aja saya itu mikir-mikir ya untuk akhir satu nge-consum semua punya apa enggak bunuh diri gitu ya ya karena ada konternya ya ada konternya itu huarto ya kecuali kalau nggak bisa nge-dembek ya kalau gak bisa nge-dembek ya nggak nge-regen ya Nah samanya ini ya Oh ya dari analisis saya ya kalau yang V kalau bisa itu paketnya ada dubu ya dubu Insignia ya kalau gak pakai dubu itu tron kedua itu gak bukan bisa skill ya kalau pakai si mani ya karena kamu bisa ngekill musuh tapi tapi gak pakai dubu itu ya nggak bisa nge-steal anger musuh ya percoba gitu ya cuma skill di awal doang ketigaan dua juga punya skill ya jadi karena saya enggak punya dubu ya enggak tahu sih temen berapa lama belum punya dubu ya nah ini udah empuk sekali dia empuk langsung 11 juta ya nah otomatis win ya nah jadi untuk catatan yang V harus ada dubu oke tambahan ya harus ada dubu ada si mayi dubu dan ya pakai itulah enger-enger lah tetep kalah ya dia nggak ada doji soalnya kalau duduk lumayan sih kita coba yang kopi ya kopi nih formasihan ya sebenarnya bisa sih tapi untuk itu ya dompenya ngeselin juga sih nah itu ya nah 8 enger ya sebagai belum merah nggak kentai ya berarti lupanya sih 20 enger kecuali satu ya emang tank itu harusnya pakai uku nanti ya tapi nggak masalah nah ngeselin tutup itu apa sendiri pada lima oke mungkin eh gitu dulu dari video saya kalau kalian punya yang yang V ya yang V walaupun askan satu itu pakai aja beneran ya walaupun sphen tuh ciri khasnya itu bisa persuit tapi khusus yang V tidak bisa persuit ya tapi karena dia sudah bersuit dia punya keunggulan dia punya keunggulan tersendiri Oke buat kalian yang belum subscribe sekarang subscribe di channel ini dan jangan lupa like dan komen jika kalian punya pendapat yang berbeda mengenai video ini ataupun mau request apa silahkan di komentar mungkin aja dulu dari video saya sampai jumpa di video berikutnya Syaa Bersambung Oh 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 Terima kasih.